Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok berjumpa kembali terus mumpung Pak mumpung ada konten yang bagus ini mumpung ada kok pede banget ya aku konten bagus biasa ajalah mumpung ada yang konten yang biasa aja ini aku pengen berbagi pengalaman yang menyegarkan jiwa dan peragaan oke oke ya langsung aja judulnya adalah judulnya apa ini judulnya membahas tentang mental naruh ini luka parah aku pengen mencoba menyembuhkannya yang luka-luka yang lain sedikit-sedikit taruh kolam kalau ini luka memang parah banget ngetes berapa lama dia bertahan dan berapa lama dia semoga aja dia sembuh terus hidup terus-terus hidup emang ini mati tak kurep keneh ini semoga aja bertahan hidup maksudnya oke kita bahas tentang mental lihat dulu ini videonya ini besar banget oke Pak Ges Mas Ges Mbak Ges dan semuanya kita lihat sejarahnya ini dulu sejarahnya sejarahnya ikan ini 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 baru tujuh hari kupiara dari sungai ya dari nol mulai dari nol mulai dari ngambil dari tempat nelayan sampai sekarang ini tujuh hari tujuh hari pertama kali ku taruh di dalam yang sterofoam box contohnya kayak gini aku taruh di dalam sini taruh di dalam sini kurang lebih kurang lebih berapa hari ya tiga hari eh dua hari dua hari pak dua hari setelah dua hari setelah dua hari di dalam sini ternyata bengkok nggak bisa lurus nggak bisa lurus ya nggak bisa lurus ternyata bengkok terus aku khawatir dia nanti ke bengkok aja aku tingkat aku nggak bisa lurus terus kutaruh akuarium ini adalah lighting-an satu lighting satu satu tangkapan alam sama yang galak tadi tapi ini aku taruh drum karena panjangnya masih bisa lurus ya kalau tubuhnya masih bisa lurus di sini melintang di sini jadi masih aman kalau yang galak tadi kan panjang jadi bengkok panjang tapi bengkok bengkok nah pindahin di sini ini galak terus pindahin di sini tak kasih makan full udang tak kasih makan full udang tak kasih makan full udang terus sama tak kasih ikan kecil itu biar sisa-sisa makanan contohnya kayak gini ini sisa makanan ini biar dimakan ikan yang itu tadi biar dimakan ikan ini sisa-sisa ini terus jadilah seperti ini nggak pakai waktu lama terus jadilah seperti ini Kenapa bisa begini pertanyaannya Pak Kenapa bisa begini Kenapa bisa begini ini menurut survei dalam hatiku pribadi Pak bukan dari siapa-siapa menurut aku sendiri ya jadi kalau salah benerin jadi tolong dibenerin kalau salah menurut aku ya ini menurut aku tergantung dari apanya bawaan lahir soalnya aku miara maru itu beda-beda memang ini pas kebetulan cepat malah cepat ini daripada maru yang galak itu malah cepat ini galaknya menurut aku bawaan bawaan lahir ini ini doang keturunan ya doang keturunan jadi dipengaruhi sama itu keturunan terus cara cara kita cara yang miara itu sendiri biar menjadikan ikan ini galak kalau caraku Pak ya caraku caraku itu enggak 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 ribet lah kalau memang galak ya galak lah kalau memang tipenya galak ya cepet banget galaknya kalau tipenya enggak galak ya sabar aja nah caraku kayak gitu aja Pak kalau misal cara ngomong gimana gitu kalau aku biasanya tak taruh sini ini aktivitas riwariwi ya bucah-bucahku anak-anakku lewat sini jadi lihat semua kalau dideketin dengan wajah gitu ya langsung apa Pak ganas dia jadi kayak gitu modelnya kayak gitu Pak modelnya polanya gitu jadi dipiara di sini kasih makan senyaman mungkin dianya terus sering orang lewat aku kalau ngopi di depan sini jadi kelihatan nikahnya ikan aku ngopi pun nikahnya sambil lihat pengen ngopi juga dia pengen ngopi juga pengen ngopi juga pengen ngopi juga ini sayang aku malah ini jadi sebisa mungkin waktu menaruh di akuarium sering-sering berjumpa sama orang ya kalau bisa ditaruh di pinggir jalan di pasar gitu selama seminggu malah mantep menurut aku terus kalau soal pakan pengaruh gak mas kalau aku sih pakan pakan dari pertama emang aku sukanya udang 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 boleh cacing males Pak udang banyak banget di rumah di kolam banyak banget terus ngopo menai ya cuman kayak gitu sih ini pas ke ini kalau aku ikankan galak ini pas kebetulan aja Pak yang lain kalau yang cepat ya yang yang cepat itu memang memang wataknya kayak gitu bahwa lahir entah keturunan bapaknya galak preman atau gimana atau maknya suka marah-marah ngomel ngomel jadi anaknya nurun gitu jadi biarlah tip-tip dari aku ya tip dari aku biarlah se-se-seikhlas mungkin seikhlas mungkin sesayang mungkin nanti ikan pun akan menyenangi menyenangi diri kita gitu loh menyenangi diri kita pas kebetulan wataknya kayak gini ya jadi cepat ini seminggu seminggu jadi kayak gini terus misalnya kalau ketemu yang sifatnya wataknya lama untuk jinak lama untuk galak ya dipiaras aja sabar nanti kalau udah kalau udah kalau udah kalau udah apa ya apa kalau udah nyaman dianya ya pasti ngerti lah terus berapa lama Mas kalau yang mentalnya kurang bagus ya kita nggak tahu pengalak soalnya aku miara ikan aku miara ikan ini tujuannya memang untuk dijual memang untuk dijual jadi jarang jarang miara lama yang kupiara lama itu yang redmaru yang redmaru itu kupiara lama itu kupiara lama itu pun nggak sesepat ini galaknya ya jadi ya sabar aja bagi yang penghubi canamaru sabar aja untuk membuat kualitas ikannya menjadi apa yang jelas di piara seikhlas mungkin sesayang mungkin lah di piara sesayang mungkin ya kasih makan penyang nah jadi walaupun ada pakanya tetap respon sama kita kadang kan ada orang nunggu lapar dulu baru galak nah nunggu lapar dulu baru galak ini galak ini di dalamnya ada udangnya di dalamnya ada udangnya kalau ini redmaru kalau ini redmaru nggak ada tempat nih belum beli akuarium kita taruh sini kalau ini cuma satu jadi ya banyak orang yang nanya ya memang belum niat untuk dijual sih ini atau mungkin duitnya belum cocok hahaha kalau ini redmaru memang kalau ini ikan baru datang nih pak baru datang tiga ekor tak bukai sih baru datang tiga ekor yang ini 44 centi yang ini 44 centi 44 centi terus yang ini 60 centi besar 60 centi juga 60 centi juga lebih malah Oke gitu aja ya temen-temen videonya biaralah maru kalian seikhlas mungkin sesayang mungkin jadi nanti akan mantap sendiri Oke gitu aja videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sabar untuk memelihara maru selamat menikmati terima kasih